Halo sahabat bonsai dimanapun anda berada kembali lagi di channel putra bonsai ya Oke disini saya sedang mencangkok ya sobat semuanya untuk membuat akar karena kemarin ini saya mau pindah ke pot dan ternyata akar serabutnya tidak ada oke untuk mengatasi hal seperti ini disini saya akan mencoba membuat akar untuk menumbuhkan akar serabut ya sobat semuanya yang saya maksudkan disini nah caranya sangat mudah seperti apa caranya simak videonya sampai selesai namun sebelum itu bagi anda yang baru bergabung di channelnya putra bonsai silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar anda tidak kebincalan video-video menarik seputar bergabung saya yang menginspirasi dan juga mengedukasi buat anda semuanya oke langsung saja ke videonya ya sobat semuanya disini saya menggunakan botol air minum ya sobat semuanya botol air minum anda bisa gunakan yang lainnya juga cuma disini saya membuat dari bekas air minum dari botolnya oke bagaimana caranya disini saya potong dulu seperti ini dan ini juga saya potong dan ini juga saya potong seperti ini kita potong disini dan juga disini ya sobat semuanya ini dia misalnya setelah itu saya masukkan ke dalam sini seperti ini ini usahakan sejuknya saja seperti ini nah seperti ini lalu cara yang kedua yaitu yang kita lakukan adalah ini bisa kita kasih pasir atau mos anda bisa beli mos kalau anda bisa mencari sendiri ya sobat semuanya anda bisa beli di toko bunga maksud saya di toko bibit ya bibit tumbuhan itu ada banyak mos dan untuk tumbuhnya tunas ya disini itu kurang lebih itu kurang lebih seminggu sampai dua minggu nanti nanti saya akan mencari saya akan tunjukkan video yang keduanya saya akan buatkan pertumbuhan tulasnya jadi dari teman-teman bisa saksikan nanti ya ini cara pembuatannya dulu tutorialnya cara kita menemukan angkat serabut pada bibit bonsai pohon serut seperti ini seperti ini ini sementara tutorialnya ini cukup mudah ini ya sobat semuanya jangan lupa share video-nya ke media sosial anda nah seperti ini namun usahakan ya sebelum ini sebelum masuk saya sebelum saya dimasukkan ke dalam botol ini usahakan ini direndam dahulu direndam ke dalam air nah seperti ini dia direndam ke dalam air ya sobat seperti ini untuk hasil maksimal itu biasanya bisa memakai moss itu yang lebih gampang dan lebih cepat ya untuk tumbuhnya ada akar serabut ini sudah saya coba berkali-kali dan hasilnya cukup memuaskan daripada menggunakan tanah atau pasir kot gumbahnya cukup cepat oke dan disini yang ini kemarin ini juga saya kasih moss ya sobat semuanya ini sudah saya potong dan saya kasih moss oke semoga video kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi serta menambah ilmu tentang bonsai dari channel putra bonsai dimanapun anda berada salam satu hobi selamat menikmati 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 Terima kasih.